Pendekar Naga dan Harimau Jilid 43. Beberapa perwira bawahan Muyong Beng diam-diam bergidik juga mendengar ucapan Panglima mereka itu. Namun mereka harus mempersiapkan pasukan mereka untuk bekerja keras besok pagi, sebab seperti kebiasaannya maka Muyong Beng pasti akan bekerja sampai tuntas, sampai musuh tertumpas. Sebenarnya di luar perhitungan Panglima yang buas itu, kekuatan di atas bukit He Kunia telah menjadi beberapa kali lipat dari kekuatan ketika masih di Lyongkowenia. Orang-orang HWL Lyongpang yang mempercepat perjalanannya karena disusul oleh siang keanhang itu, menjelang sore hari telah tiba di He Kunia tapi dari arah barat, sehingga tak terlihat oleh Mat Mati Muyong Beng yang hanya mengintai di sisi timur bukit itu. Biarpun orang-orang HWL Lyongpang itu nampak agak kelelahan karena perjalanan yang tergesa-gesar wajah dan pakaian mereka berlumur keringat dan debu, namun sinar mati mereka justru bersinar-sinar siapapun demi cita-cita yang telah mempersatukan mereka di bawah satu bendera HWL Lyongpang. Jumlah mereka kira-kira 800 orang dan disambut dengan hangat oleh anak buah limkan, karena memang mereka dulunya juga anggota-anggota HWL Lyongpang, sehingga terjadilah pertemuan antara teman-teman lama yang mengembirakan namun sekaligus dalam suasana tegang juga, sebab di hadapan hidung mereka telah siap sebuah kekuatan besar musuh. Tak lama kemudian, orang-orang Kepang juga muncul dan menggabungkan diri, dalam jumlah sedikit lebih banyak dari jumlah orang-orang HWL Lyongpang. Mereka naik ke bukit. Dengan memutar dari sebelah barat, sebab sisi timur sudah terhalang oleh pesanggerahan pasukan Mu Yongpang. Dan kemudian ternyata bukan hanya HWL Lyongpang dan Kepang saja yang bergabung, namun juga kelompok-kelompok kecil atau perorangan yang merasa setia kawan dengan HWL Lyongpang yang hendak ditumpas itu. Mereka terus mengalir ke Hekunia dari pagi sampai malam hari, tanpa diketahui oleh Mu Yongpang, sehingga bukit Hekunia menjadi penuh sesak dengan sukarelawan yang bergabung itu. Kalau di jumlah, seluruhnya hampir 3.000 orang, suatu jumlah yang tentu akan mengejutkan Mu Yongpang besok pagi, apalagi karena banyak di antara mereka yang memiliki ilmu silat cukup tangguh. Malam harinya, diadakan pertemuan, antara para tokoh tertinggi dari orang-orang yang berkumpul di Hakkunia itu. Diangkatlah seorang panglima yang ditunjuk adalah Tong Wi Hong. Meskipun di tempat itu ada orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari Tong Wi Hong, misalnya Xiang Kuan Hong dan Lim Hong Pin, namun kedua orang itu terus terang menyatakan diri mereka buta huruf sama sekali dalam siasat-siasat perang, sehingga mereka lebih rela menyerahkan jabatan panglima kepada Tong Wi Hong yang pengetahuannya lebih luas. Lagi pula Tong Wi Hong bagi HWL Yongpang mempunyai kedudukan khusus, karena dia adalah adik laki-laki dari mendiang pendiri HWL Yongpang, dan juga dihormati oleh kaum pendekar yang dulunya menentang HWL Yongpang sekalipun. Sebelum menentukan siasat, lebih dulu Tong Wi Hong membagi laskarnya yang campur aduk itu menjadi kelompok-kelompok seratusan orang agar lebih mudah menyalurkan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk. Meskipun mereka bukan prajurit resmi, namun dengan kesadaran tinggi mereka mencoba bersikap seperti prajurit-perajurit asli. Tong Wi Hong juga menunjuk kepala-kepala kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup seperti Aoyang Seng, Tingbun, Bugong, Hwesio, Xiang Kuan Hong Lim Hong Pin, Kedelapan Tong Chu, Sebun Hem dan sebagainya. Sebun Hem kurang puas bahwa dirinya hanya ditunjuk sebagai pemimpin sebuah kelompok kecil terdiri dari seratus orang, namun dia bertekad membuktikan dalam perang bahwa dia sebenarnya pantas untuk kedudukan yang lebih tinggi. Ia juga kurang senang bahwa Tong Wi Hong yang lembek dan dianggapnya kurang tegas terhadap bangsa Man Chu itu malan dijadikan pemimpin seluruh laskar. Namun Sebun Hem tidak membantah keputusan itu, sebab ia merasa dirinya akan kekurangan dukungan. Ia hanya berkata dalam hatinya, besok dalam peperangan akan terbukti bahwa kunci kemenangan adalah diriku, bukan Tong Wi Hong yang bernama besar namun sudah mulai pikun itu. Sementara orang-orang di Hakkunia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh mengatur siasat menghadapi musuh, maka di pesanggerahan pasukan UI Ikkun tidak nampak persiapan yang sungguh-sungguh. Pasukan yang merasa dirinya sangat kuat itu sudah yakin akan menang sebab yang bakal mereka hadapi cuma segerombolan kecil bandit-bandit pasaran. Meskipun penjagaan nampak juga, namun prajurit-prajurit penjaga nampak begitu santai, sementara yang tidak mendapat tugas jaga banyak yang berkerungun di sekitar api unggun sambil bergurau dan minum arak. Mu Yong Beng tidak melarang apa yang dilakukan anak buahnya itu, biar saja mereka bergembira sepuas hati sebab musuh tidak terlalu kuat. Malahan Mu Yong Beng sendiri dikemahnya berpesta pora bersama perwira-perwira lainnya seperti Tam Tai A.U.K.H.A., Ibun Hang serta jago-jago bayaran Pak Kiong An lainnya. Malah beberapa wanita penghibur didatangkan dari kota terdekat. Keesokan harinya, pasukan siap menyerang. Namun wajah-wajah para prajurit tidak ada yang tegang, sebagian besar masih diwarnai sikap memandang enteng musuh. Dengan satu aba-aba, pasukannya bergerak mendekati hutan yang merupakan perisai terdepan Hekunia. Tapi pasukan yang melangkah dengan congkak itu terkejut ketika tiba-tiba dari hutan di depan mereka berhamburanlah anak panah dan lembing-lembing bagaikan hujan lebatnya. Prajurit-prajurit yang tidak siap mendapat serangan itu segera menjadi panik. Prajurit-prajurit yang paling depan sebagian besar tidak sempat mengangkat perisai mereka untuk menangkis, sehingga berpuluh-puluh orang langsung roboh, sedang yang di belakangnya menjadi panik, gerakan maju menjadi agak terhambat karena yang di depan berhenti dan bahkan ada yang melangkah mundur sedangkan yang di belakang terus mendesak ke depan, sehingga keadaan menjadi gaduh. Mu Yong Beng dan perwira-perwira yang berilmu serta jagoan-jagoannya Pak Kiong An memang dengari mudah menghalau panah-panah dan lembing-lembing itu sehingga tak terluka seujung rambut pun, namun yang membuat mereka marah adalah bahwa pasukan mereka sudah kehilangan puluhan prajurit sedang pihak Hekunia belum kehilangan seorang pun. Suatu peristiwa yang betapapun juga akan memerosotkan semangat pasukannya. Sambil memutar pedangnya, Mu Yong Beng tetap menghalau panah dan lembing yang tidak berkurang derasnya, ia berteriak, yang membawa perisai maju ke depan. Terus maju dan menebar, kuasai hutan. Pemanah dan pelempar lembing membalas. Perintah itu sedikit banyak dapat memberi pegangan kepada pasukannya, meskipun masih ada sedikit kepanikan di sana-sini, tapi perintah itu segera dilakukan. Prajurit-prajurit yang membawa perisai segera mendesak ke barisan muka untuk melindungi teman-temannya, dan dengan berani mereka berlari ke depan di bawah hujan panah dan lembing, sementara teman-teman mereka yang tidak berperisai mengikuti di belakang teman-teman mereka itu dengan berlari setengah membungkuk. Ada juga prajurit-prajurit kerajaan yang mencoba membalas melontarkan panah atau lembing, namun serangan balasan mereka tidak berarti sebab direndam oleh dedaunan dan pepohonan yang rapat. Tapi desakan pasukan Mu Yong Beng yang berjumlah besar itu bagaikan gelombang samudera yang digerakkan oleh badai untuk menggempur pantai. Biarpun belasan prajurit masih saja roboh oleh panah dan lembing musuh, namun yang lainnya terus merangsek maju dengan diiringi sorak-sorai membahana, yang di belakang meloncati mayat teman-teman mereka sendiri sebab mereka pun didorong oleh yang di belakangnya lagi. Tong Hai Siang Set, sepasang pembunuh dari Laut Timur, Tiapeng dan Tiahang berdampingan dengan Mu Yong Beng memutar senjata-senjata mereka untuk maju paling depan, mereka tidak butuh perisai sebab putaran senjata mereka sudah sama rapatnya dengan sehelai perisai. Di sebelah lain kelihatan Ibun Hang dengan pasukannya sendiri juga berusaha mencapai hutan untuk memaksa para pemanah musuh bertempur dalam jarak pendek, juga terlihat pula Hui Toko Aiki Koat dan Im Kan Hang Hui Tzu Hok Leng mempelopori para prajurit untuk menerjang ke arah hutan. Meskipun mereka bukan prajurit, namun mereka maju dengan bersemangat karena sudah ingin membunuh lawan sebanyak-banyaknya, jadi bukan karena mencintai tugas mereka. Namun pemanah-pemanah dan pelempar-pelempar lembing dari dalam hutan itu tidak ingin diri mereka digulung oleh gelombang pasukan musuh yang jauh lebih besar itu. Mereka terdiri dari 200 orang yang ahli panah dan ahli melempar lembing, dipimpin oleh dua orang Tong Chu HWL Yong Pang yaitu H.I.N.Yong dan A.N.Yang Siawepa, L.M.Ki Tong Chu, Tong Chu Bendera Hijau, dan J.N.Ki Tong Chu Bendera Merah. Tugas mereka bukan untuk menghadang pasukan musuh, sebab tidak mungkin menghadang 10 ribu prajurit hanya dengan 200 laskar. Tugas mereka hanyalah memancing kemarahan musuh agar maju lebih cepat, yang lebih tepat memancing kemarahan pemimpin-pemimpin musuh tapi merontokkan semangat tempur prajurit-prajurit rendahannya. Begitu melihat musuh menyerbu semakin dekat ke hutan, In Yong merasa tugasnya sudah berhasil. Tanyanya kepada Aoyang Siawepa yang duduk di dahan pohon di sebelahnya, apakah sudah cukup, saudara Aoyang? Aoyang Siawepa sesaat mengintai dari balik dedaunan bagaimana Mu Yong Beng dan lain-lainnya dengan muka merah pada memimpin pasukannya untuk maju terus di bawah hujan panah dan lembing dari pihaknya. Kemudian Aoyang Siawepa menjawab, aku kira cukup, saudara N. Kita mundur. Hampir bersamaan kedua tongcu itu mengeluarkan suitan panjang, memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk mundur sebelum hutan itu tergenang prajurit musuh yang bagaikan air bah itu. Maka berloncatanlah para pelempar lembing dan pemanah itu dari persembunyiannya masing-masing, ada yang dari balik semak-semak dan ada yang melompat dari atas pohon. Selincah kelinci-kelinci yang berlari menyusup semak-semak, mereka menghilang semakin dalam ke hutan. Cepat, gesit namun tidak kelihatan gugup meskipun gemuruh suara pasukan musuh sudah terdengar dekat di pinggir hutan. Inyong dan Anyang Siawepa ikut bergerak mundur namun justru paling akhir untuk melindungi anak buahnya, andai kata tersusul oleh musuh maka kedua tongcu itu siap melindungi anak buah mereka. Sementara itu pasukan UI Ikun dengan gemuruh telah memasuki hutan, lebih lancar sebab tidak ada serangan panah dan lembing lagi. Prajurit-prajurit yang paling depan membabat-babatkan senjata mereka ke semak-semak dan pohon kecil-kecil untuk membuka jalan bagi belakangnya. Begitu bersemangat mereka menerjang kesana kemari dalam nutan, tapi yang berhasil mereka takut-takuti hanya beberapa jenis kelinci, rusa dan marmut-marmut kecil serta burung-burung yang bertengger di dahan-dahan. Pemanah-pemanah dan pelempar-pelempar lembing musuh tadi sudah tak kelihatan batang hidungnya seorang pun, yang ada hanya bekas-bekasnya berupa lembing atau panah, yang tidak sempat mereka bawa, dan juga tak ada mayat musuh seorang pun sehingga dapat disimpulkan bahwa serangan balasan pasukan Mu Yong Beng tadi luput semua. Hal ini cukup membuat Mu Yong Beng naik darah, maju terus sampai ke seberang hutan. Ingin kulihat sampai di mana pengecut-pengecut HWL Yongpang itu bisa menyembunyikan diri mereka. Maka hutan yang biasanya sunyi itu sekarang gemuruh dengan hebatnya karena diterjang oleh pasukan besar itu. Bukan hanya ribut tetapi juga hancur, sebab prajurit-prajurit yang marah itu melampiaskan kemarahan mereka kepada tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang hutan yang mereka jumpai. Bahkan harimau-harimau besar pun lari pontang. Panting, tidak berani menghadapi ribuan prajurit yang seolah mabuk itu. Tapi begitu pasukan itu tiba di seberang hutan, tertegunlah mereka melihat dataran berumput di hadapan mereka. Bukan dataran berumput, itu yang mengejutkan mereka, namun ketika melihat di bawah kaki bukit Hekunia telah berbaris sebuah pasukan yang siap menyongsong mereka. Meskipun Laskar Hekunia itu hanya sepertiga dari besarnya pasukannya, tapi Muyong Beng tidak berani memandang ringan melihat kerta musuh mengatur barisannya itu. Dilihatnya Laskar Hekunia itu berbaris tidak dalam bentuk menebar lebar, namun memanjang sempit dan terpecah menjadi tiga jalur, sehingga mirip sebuah trisulara saksa yang ujung-ujungnya menghadap ke dada musuh. Barisan yang demikian adalah barisan yang sulit dikepung, kecuali oleh pasukan yang berpuluh kali lipat jumlahnya, sedang pasukan yang dibawa Muyong Beng itu meskipun besar pula namun belum cukup untuk mengepungnya. Pada ujung trisula yang tengah terlihat seorang berpakaian putih yang memimpin barisan, dialah Tong Wi Hang yang didampingi oleh Lu Siong, Oh Yun Kim dan Ma Hiong serta beberapa tokoh lainnya. Ujung trisula sebelah selatan dipimpin Siang Kuan Hong, ujung trisula sebelah utara dipimpin Lim Hang Pin. Wanita-wanita seperti Tong Wilian, Cian Ping dan Ting Hun Giok tidak ikut terjun ke Medan Laga, sebab diperhitungkan bahwa pertempuran akan menjadi sangat sengit dan kurang baik bagi perempuan, tidak peduli perempuan yang berilmu tinggi sekalipun. Melihat susunan Laskar Hek Kunia itu, Muyong Beng menarik napas, diam-diam dikaguminya orang yang mengatur seperti itu. Dan untuk menghadapinya maka ia tidak bisa memerintahkan prajuritnya untuk asal menyerbu saja, melainkan harus diatur dalam satu barisan perang pula. Dengan jumlah orangnya yang berkali lipat, ia memilih bentuk menebar melengkung seperti bulan sabit untuk menjaring musuh. Ia berharap perwira. Perwiranya di ujung-ujung pasukannya akan cukup cerdik untuk memancing terjadinya garis bentrokan yang melebar sehingga pihaknya akan merasakan keuntungan dengan pasukan yang lebih banyak. Tidak akan ada prajurit-prajurit yang menganggur di garis belakang dan semuanya maju ke depan karena medan yang melebar. Sementara itu pihak Hek Kunia, Tong Wi Hang segera melihat bentuk barisan perang musuh itu, dan dia pun mengirim pesan kepada Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin di kanan kirinya agar tetap menguasai barisan masing-masing agar tidak terpancing musuh dalam pertempuran melebar yang merugikan pihaknya. Meskipun demikian Tong Wi Hang merasa cemas dalam hati bahwa pesannya itu tidak akan bisa ditaati sepenuhnya, sebab sebagian besar dari laskarnya adalah orang-orang yang tidak terbiasa bertempur dalam barisan yang rapi, melainkan sudah terbiasa mengandalkan kemampuan perseorangan dan berkelahi dengan kemauannya sendiri-sendiri. Hanya orang-orang HWL Yong Pang saja yang agaknya bisa diharapkan bertempur dengan tertib dalam barisan, sebab mereka pernah menjadi prajurit-prajuritnya Cho An Ong Li Chu Seng di zaman pergolakan menumbangkan dinasti Beng dulu. Mudah-mudahan orang-orang HWL Yong Pang yang ada dalam setiap bagian laskar itu dapat mengendalikan teman-teman mereka, demikian harapan Tong Wi Hong. Kini dua barisan yang sudah berhadapan dengan barisan perangnya masing-masing itu mulai bergerak saling mendekati di tengah-tengah dataran berumput itu. Masing-masing pihak makin lama makin jelas melihat siapa saja orang-orang di dalam barisan lawannya, dan wajah-wajahnya pun mulai menegang. Prajurit-prajurit, Ui Ihkun yang semalam sempat bersukaria dan bahkan tadi pagi pun masih menganggap penteng lawan mereka, kini dengan jantung berdebar melangkah maju mendekati lawan, dan melihat bagaimana lawan dapat mengatur barisannya dengan baik. Tapi prajurit, Ui Ihkun masih saja menyandarkan kekuatan mereka kepada jumlah mereka yang lebih tiga kali lipat jumlah lawannya. Yang lebih dulu menyerang malahan pihak Laskar Heikkunia. Begitu aba-aba terdengar, segera ketiga ujung trisula itu pun meluncur pesat ke depan. Karena yang paling depan itu rata-rata adalah para pendekar yang cukup tangguh, maka gerakan mereka ketika maju pun begitu pesat, meskipun masih tetap menjaga agar jangan terpisah dari anak buah mereka yang berlari-lari di belakang mereka. Sementara dengan sorak gemuruh yang bagaikan hendak meruntuhkan langit, pasukan Mu Yang Beng pun menyongsong maju. Dataran rumput itu segera riuh rendah dengan ribuan manusia yang berlaga dengan hebatnya, gemerincing ribuan senjata yang berbenturan dan teriakan-teriakan memberi semangat atau justru teriakan-teriakan kesakitan dan kematian yang menggetarkan hati. Begitu benturan antara dua kekuatan terjadi, maka orang-orang di bagian depan prajurit Ui Ikun segera bertumbangan karena mereka bertemu dengan ujung tombak laskar Hekkunia yang terdiri dari pendekar-pendekar berilmu tinggi itu. Nampaklah di sayap kiri itu ada Lim Hang Pin yang dengan tangan kosong saja menerjang ke tengah-tengah barisan musuh. Hanya dengan sepasang tangannya yang kecil-kecil dan tidak berotot kekar itu, ternyata gerak Gerik Lim Hang Pin mampu menggemparkan pasukan musuh. Seenaknya saja dia mencengkeram tubuh prajurit yang berada di dekatnya dan prajurit yang dicengkeramnya itu tentu lumpuh tubuhnya seketika, kemudian dengan ringannya ia melempar-lemparkan tubuh para prajurit itu ke tengah teman-teman mereka sendiri. Atau memutar-mutar tubuh itu sebagai senjata untuk menghantam rekan-rekan mereka sendiri. Kadang-kadang muncul penglihatan aneh, di mana Lim Hang Pin yang kurus dan kecil itu seenaknya memutar-mutarkan tubuh. Begitu benturan antara dua kekuatan terjadi, maka orang-orang di bagian depan prajurit Ui Ikun segera bertumbangan karena mereka bertemu dengan ujung tombak. Laskar Hekkunia Seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar seolah-olah memutar-mutar seekor ayam atau bebek saja. Meskipun prajurit-prajurit Ui Ikun dengan berkelompok-kelompok mencoba menjaring lelaki kurus itu, namun setiap kali jaring-jaring yang terbentuk itu porak-poranda kembali. Apalagi karena Lim Hang Pin tidak sendirian tapi juga disampingi orang-orang macam Bugong Hwesio, Lu Xiong dan Oh Yun Kim yang masing-masing kemampuannya seperti 15 atau 20 prajurit biasa, disamping orang-orang HWL Yongpang sendiri yang berkelahi seperti serigala-serigala kelaparan. Pasukan Ui Ikun yang tadinya memandang remeh Laskar Hekkunia karena mengandalkan jumlah yang jauh banyak, kini melihat kenyataan bagaimana garangnya lawan-lawan mereka. Untunglah sebelum prajurit-prajurit itu patah semangat, muncul seorang tua bertubuh bungkuk, berkepala gundul dan berhidung. Seperti paruh burung betet. Orang ini setelah membunuh belasan orang Laskar Hekkunia juga dengan tangan kosong, meloncat menghadang Lim Hang Pin sambil membentak, Bangsat, sebutkan namamu sebelum ku kirim kau ke akhirat. Sambil melemparkan tubuh dua orang prajurit dengan tangan kedua-duanya, Lim Hang Pin menjawab dingin, Kaulah yang mengantar nyawa kepadaku. Hui Toko Aiki Kuat yang terlalu bangga dengan nama besarnya itu menjadi marah, Dengarkan baik-baik, Akulah Hu Toko Aiki Kuat yang ditakuti di wilayah timur. Nama itu memang cukup menggetarkan, tapi jawaban Lim Hang Pin tetap seenaknya aja, Kalau begitu kau adalah adik seperguruan Ang Mo Chao Ong yang dulu menjadi anak buahku, kau harus berlutut kepadaku. Siapa kau? Kim Leong Hyang Chu. Betapapun tinggi ilmunya, namun bergetar juga hati Hui Toko Aiki Kuat mendengar nama. Itu, nama dari seorang tokoh puncak HWL Yong Pang yang menggetarkan rimba persilatan. Tapi sudah terlanjur berhadapan, ia malu jika harus mundur, apalagi di hadapan sekian banyak prajurit yang melihatnya. Maka ia segera mengeluarkan senjatanya berupa seutas rantai kecil yang di ujungnya ada sebentuk cakar setan berjari lima yang runcing-runcing. Senjata yang jarang sekali ia keluarkan kecuali menghadapi musuh yang benar-benar tangguh. Dan tokoh golongan hitam itu dengan curang tidak memberi kesempatan kepada Lim Hang Pin untuk mempersiapkan senjata macam apapun. Rantainya segera berputar dengan suara berdesing dan cakar baja di ujung rantai itu pun segera menyambar ke wajah Lim Hang Pin, dibarengi sebuah tendangan keras ke bawah pusar. Namun kecurangan itu masih belum bisa mempecundangi Lim Hang Pin yang berilmu tinggi itu. Hanya dengan kebebasan lengan bajunya naik turun, kedua serangan itu sudah dapat dihalau balik, bahkan cakar setan itu membalik ke wajah Ki Kaat sendiri. Dengan kebuakan si bungkuk gundul itu meloncat mundur sambil menyentakan rantainya untuk mengendalikan senjatanya. Saat itulah Lim Hang Pin sudah menyerang maju dengan kekuatan seperti badai di tengah samudera. Dalam gebrakan-gebrakan pertama saja segera terlihat Ki Kaat sudah terdesak beberapa langkah mundur. Bagaimanapun gigihnya ia bertahan dan memainkan senjatanya, namun Dambiang tokoh golongan hitam itu mengeluh dalam hati karena ia telah memilih lawan yang salah. Tapi sudah terlanjur, satu-satunya jalan sekarang adalah bertahan segigih-gigihnya supaya tidak kelihatan terlalu konyol di hadapan para prajurit. Sementara Lim Hang Pin sudah mendapat pekerjaan, maka Oh Yun Kim si orang Korea yang berjulukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, karena mahirnya dalam Tae Kyung, silat tendangan gaya Korea, juga menerjang ke tengah pasukan musuh dengan beraninya. Bahkan ia tidak bersenjata sama sekali, hanya mengandalkan sepasang tangan dan kakinya yang dapat menghantam lebih keras dari martil besi itu. Dulunya ia hanya ahli dalam tendangan saja, namun setelah bertahun-tahun bersahabat dengan Lu Xiong yang berjulukan Jian Kin Sin Kun, tinju sakti seribu kati, yang jago dalam mainkan sepasang tinju, Oh Yun Kim mulai belajar pukulan juga, sehingga bukan saja kakinya yang berbahaya tapi juga sepasang tinjunya. Dan sekarang hal itu terbukti di arna adunya wayang kisruh itu. Dengan tangkasnya bagaikan seekor harimau menerjang di antara kerumunan domba-domba, ia memainkan sepasang tangan dan kakinya sehingga musuh pun kocar-kacir. Kakinya begitu tangkas dan cepat sehingga benar-benar tanpa bayangan sesuai julukannya, entah berapa buah rusuk yang telah dijebol oleh kakinya, atau rahang yang dibikin retak dengan tangannya, dan agaknya masih akan bertambah terus. Tidak jauh daripadanya, sahabatnya Lu Xiong juga mengamuk dengan kedua tinjunya yang sekeras batu padas itu. Agaknya antara diadan. Oh Yun Kim telah saling menukar ilmu andalanya masing-masing. Lu Xiong belajar menendang dari Oh Yun Kim, sebaliknya ia pun mengajarkan ilmu pukulannya yang membuat ia sampai dijuluki Jian Kinshin Kun oleh kalangan persilatan itu. Dengan demikian kedua pihak mendapat kemajuan ilmu. Di seluruh dataran rumput di kaki He Kunia itu pertempuran sudah berkobar hebat. Bentuk barisan perang dari masing-masing pihak sudah tidak serapi semula sebab jika orang-orang kedua pihak sudah berkelahi maka mereka pun terpaksa keluar beberapa langkah dari barisan. Tubuh-tubuh yang berlumuran darah dengan luka yang mengangam mulai bertumbangan dari kedua belah pihak. Tapi yang di belakang tanpa merasa gentar telah melangkai tubuh teman mereka, tidak peduli teman teran mereka merintih minta tolong. Alih-alih menolong, mereka lebih suka mengayun senjata untuk menambah jumlah korban. Pokoknya menang dulu, baru nanti bicara soal perikemanusiaan. Itulah perang. Desak-mendesak antara kedua pihak terus berlangsung sampai matahari naik tinggi di langit. Kedua pihak seru sama penasaran. Pihak UI Ikun penasaran kenapa mereka yang jauh lebih banyak tidak dapat segera menggulung habis musuh dengan musuhnya seperti mereka bayangkan kemarin. Sebaliknya pihak Hekunia juga penasaran karena mereka merasa diri mereka secara perorangan lebih baik dari prajurit-prajurit UI Ikun. Kenapa belum menang juga? Padahal di antara mereka pun banyak terdapat pendekar-pendekar berilmu tinggi. Sesungguhnya pandangan yang terlalu memandang ringan UI Ikun itu adalah pandangan yang gegabah. UI Ikun memang bukan pasukan yang cukup baik untuk dibandingkan pasukan-pasukan kerajaan yang lain, tapi bukan berarti mereka terdiri dari prajurit-prajurit lemah sama sekali. Betapapun kecil andil pasukan ini, tapi mereka pernah ikut menyerbu Sanha Ikoan di jaman dinasti Beng dulu, kemudian ikut pula bertempur untuk mendepak licu sengangkat kaki dari Singgasana di Pak Hia. Apalagi sejak Pak Kiong An menetapkan sasaran untuk merebut Singgasana Kaisar Hong Hai, maka latihan untuk pasukannya itu pun ditingkatkan, sehingga prajurit-prajurit UI Ikun bukannya tidak becus sama sekali seperti yang sering diduga banyak orang. Begitulah sampai matahari ada di tengah langit, belum diketahui pasukan siapa yang bakal memenangkan pertempuran. Masing-masing pihak kadang-kadang bersorak mengemuruh, namun kemenangan itu hanya di sebagian kecil medan perang, sementara di bagian lain malahan pihak musuh masing-masing yang bersorak gembira. Beberapa orang yang berilmu tinggi sudah ketemu dengan lawan seimbang, namun ada yang belum menemui lawan seimbang sehingga masih saja membabat orang-orang rendahan yang tidak seimbang dengan mereka. Di bagian tengah, kelihatan Imkan Hang Kui, iblis gila dari neraka, Tuhok Leng dengan tubuhnya yang tinggi besar dan kampaknya. Yang juga besar, ia menyapu orang-orang yang merintanginya. Begitu banyak batok kepala yang terbelah sehingga dengan ngeri orang-orang Laskar Hekkunia menjauhinya, paling-paling hanya melempar-lemparkan tomba atau senjata rahasia namun hal itu pun tak banyak menolong. Setiap kali tentu kampak Tuhok Leng berhasil menggapai kepala seorang korban, meskipun si korban sudah berusaha menjauhkan dirinya. Melihat keganasan si setan gila dari neraka itu, si sesepuh serikat pengemis San Chiok Peng tidak membiarkannya. Ia taulah Skar Hekkunia tidak gentar, apalagi orang-orang HWL Yongpang yang seolah-olah tidak sayang nyawa sendiri itu, namun San Chiok Peng tidak ingin membiarkan orang-orang HWL Yongpang itu seperti serangga-serangga yang menubruk api ketika mereka mencoba menghadang si rasaksa berkampak yang luar biasa itu. San Chiok Peng sendiri tidak yakin apakah dirinya bisa menang berkelahi melawan Tuhok Leng, tapi ia tidak peduli menang kalah lagi, ia hanya ingin mencegah korban berjatuhan di pihaknya. Demikianlah, ketika Tuhok Leng hampir saja berhasil membelah kepala seorang Laskar, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dari samping disertai segulung angin senjata yang deras mengarah ke pelipisnya. Cepat Tuhok Leng menghentikan serangannya dan terpaksa melompat ke samping, lalu bentaknya, siapa orang yang bosan hidup ini? San Chiok Peng yang luput dengan sabetan tongkat besinya itu, berputar sekali di udara dan kemudian menapakan kaki di tanah dengan manisnya. Tubuhnya yang pendek gemuk, bundar seperti bola itu ternyata tidak merintangi kegesitan pengemis yang berwajah seperti bayi sehat itu. Bahkan kempelangan tongkat besinya pun membawa kekuatan yang hebat. Tuhok Leng yang merasa gerak-geriknya dirintangi, segera memutar kapak besarnya dan mulai bertempur melawan San Chiok Peng. Ternyata kepandaian, kekuatan maupun kecepatan Tuhok Leng begitu hebatnya, sehingga kampaknya dapat berputar begitu cepat sampai tak kelihatan bentuknya, hanya berujud segumpal cahaya kehitaman yang desinnya menggetarkan hati. Sementara putaran tongkat San Chiok Peng rasanya semakin terjepit dan tenggelam dalam gulungan senjata lawannya. Mamun tidak ada tempat untuk mengeluh atau mengadu bagi San Chiok Peng, sebab ia sudah berada di tengah medan perang dan di sana semua orang sibuk mempertahankan nyawanya sendiri-sendiri. Tapi San Chiok Peng menghadapinya dengan tabahnya, bahkan kematian pun sudah tidak dihiraukannya lagi, dan itu membuatnya merasa sangat tenang meskipun kampak Tuhok Leng terasa semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Di bagian lain, Siang Kuan Hang juga sudah bertempur melawan tiga orang, yaitu Tong Hai Siang Set, Tiapeng dan Tiah Heng ditambah seorang perwira bertubuh kecil namun lincah. Bukan main dengan sepasang senjatanya, perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Menghadapi ketiga lawannya itu Siang Kuan Hang kelihatan santai saja dan belum mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi toh ketiga lawannya tidak sanggup mendesaknya seujung rambut pun. Dua saudara Tia yang terkenal kejahatannya di kawasan timur itu merasa marah dan heran bukan main bahwa mereka berdua, masih ditambah seorang perwira yang cukup lihai, masih belum ada tanda-tanda bakal memenangkan pertarungan melawan lelaki setengah tua bertangan kosong itu. Itu karena pada awal pertempuran tadi kedua saudara itu belum menanyakan siapa lawan mereka itu, andai kata saja mereka tahu bahwa yang mereka hadapi itu adalah Tian Leong Hiang Chu, Hulu Balang Naga Langit, dari HWL Yong Pang, maka mereka tentu tidak akan heran lagi bahwa mereka berdua belum dapat mengalahkan lawan mereka. Sementara itu jalannya pertempuran semakin ramai. Berganti-ganti kedua pasukan saling desak-mendesak dengan sorakan-sorakan menggemuruh, tapi makin lama kelihatan bahwa jumlah yang lebih banyak dari UI Ikun telah mempengaruhi keadaan juga. UI Ikun lebih sering mendesak daripada pihak Hekunia yang sebagian terdiri orang-orang HWL Yong Pang dan Kepang itu. Meskipun UI Ikun mendapat perlawanan yang sangat gigih dari lawannya, tapi jumlah yang tiga kali lipat lebih itu membuat serangan mereka tak putus-putusnya seperti gelombang samudera. Di tengah-tengah, berada paling depan kelihatan lahmu yang beng mengamuk dengan tombaknya yang sudah basah oleh darah. Ia memang seperti seekor harimau jantan yang dengan kuatnya menerkam dan merobek-robek mangsanya. Yang sudah menjadi korban tombaknya bukan saja laskar-laskar rendahan namun juga ketua Kilian P.D. Toan Yong serta sesepuh K.Pang Pak Siautian. Mana orang-orang HWL Yong Pang yang katanya gagah perkasa teriaknya dengan garang dari tengah-tengah riuhnya baku hantam itu, sambil memutar tombaknya untuk merobohkan seorang laskar yang menyerangnya. Keluar dan tunjukkan batang hidung kalian, supaya kalian bisa merasakan tajamnya tombaku ini. Sebagai jawaban, dari antara kerumunan laskar HWL Yong Pang itu melompatlah seorang bertubuh ramping tegap, meskipun rambut di pelipisnya telah berwarna abu-abu karena usianya yang mendekati setengah abad. Di tangannya ada sepasang kampak bergadang pendek yang digenggamnya dengan mantap, menandakan bahwa sepasang senjata itu bukan sekedar untuk jual tampang namun sudah merupakan bagian tubuhnya-nya. Bang Sat Mancu, mari kulihat sampai di mana kehebatan ilmu silatmu, apakah sesuai dengan mulutmu yang besar itu atau tidak kata orang itu. Siapa kau? Korban-korbanku yang terdahulu sudah menyebut namanya masing-masing sebelum aku berbaik hati mengantarkannya ke surga. Aku jitiat, menjabat tangki tongcu dalam HWL Yong Pang Sahut orang bersenjata sepasang kampak pendek itu. Siapa saja yang sudah menjadi korban kebiada banamu? Dengan tangan kiri bertolak pinggok ang dan tangan kanan memegang dengan nada bangga, sudah ada kuhitung 28 orang laskar biasa yang kubunuh, dan dua orang pentola, masing-masing detoan yang dari Kilian Pei dan Peksiautian dari Kepang. Kau yang ketiga. Gigi jitiat kegemeretak karena marahnya ketika mendengar jawaban itu ia ingat bahwa serbuan pasukan kerajaan itu sebenarnya tujuan utamanya hendak menghancurkan HWL Yong Pang, terutama tokoh-tokohnya termasuk dirinya sendiri, namun yang menjadi korban malahan detoan yang serta Peksiautian yang ikut bertempur karena kesetia kawanan terhadap HWL Yong Pang. Karena itu jitiat bertekad untuk membunuh Panglima Manchu yang ada di depannya ini demi membalaskan sakit hati sahabat-sahabat HWL Yong Pang itu. Namun sebelum ia mulai bertempur, tiba-tiba ia teringat ucapan Tong Wi Hang yang mengatakan bahwa sikap pasukan UI Ikun yang keras itu jangan disamakan dengan sikap pemerintah Manchu yang mulai melunak terhadap orang Hon itu. timbul niat jitiat untuk membuktikan apakah ucapan Tong Wi Hang itu benar atau sekedar karena pendekar itu sudah terpengaruh oleh keponakannya, Tong Lam HWU. Katanya memancing, ku dengar bahwa sikap kaisar terhadap orang Hon sudah mulai membalik, tidak sekeras dahulu lagi, kenapa tanpa hujan tanpa angin tiba-tiba kalian menyerbu kami yang merupakan pembela-pembela rakyat ini? Hah, enak saja kalian mengaku diri kalian sebagai pembela rakyat, sedang sebenarnya kalian adalah kelompok yang sedang menyiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan kami. Dulu kalian sudah berani menyerbu penjara Pak Hia untuk membebaskan para tahanan, dan yang terakhir ini kalian sudah berani membawa lari Tong Lam HWU yang sudah dijatuhi mati. Hi, orang HWL Yong Pang, lebih baik kau ajak semua teman-temanmu untuk menyerah daripada aku memaksa kalian dengan kekerasan. Apakah ini perintah kaisar? Mu Yong Beng tiba-tiba tertawa mendengar pertanyaan itu, memperhitungkan bahwa gerakan Pak Kiong An di ibu kota kerajaan sudah berhasil baik, maka tanpa takut-takut lagi Mu Yong Beng menjawab seperti itu, Hahaha, kaisar ingusan Hong Hai itu bisa apa tentang pemerintahan? Dia bersikap terlalu lemah menghadapi orang-orang macam kalian, sehingga jika singgah sana naga terus diduduki orang macam dia akan membuat negara ini runtuh. Saat ini rencana besar Pak Kiong Chiang Kun untuk menyelamatkan negara pasti sudah berhasil dan Pak Kiong Chiang Kun pasti Sudah duduk di atas tahta menggantikan si bocah Hong Hai itu. Itu berarti nasib buruk buat kalian, sebab Pak Kiong Chiang Kun tidak mungkin mengampuni bandit-bandit pengacau negara macam kalian. Mendengar itu, Jitiat mulai percaya bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam tubuh pemerintahan Manchu sendiri ternyata terdapat sikap yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bangsa Hong hanyalah bangsa taklukan yang tidak berhak menentang meskipun diperlakukan sewenang-wenang, tapi pihak lain menganggap orang Hong sebagai sesama rakyat negeri yang harus diperlakukan sama dengan orang Manchu. Persatuan diutamakan untuk menghadapi orang-orang Eropah yang mulai berkeliaran di Laut Timur dengan kapal-kapal dagang mereka, namun kapal-kapal dagang yang diperlengkapi dengan meriam sehingga patut diragukan ketulusannya mereka dalam berdagang. Dan Jitiat juga menyadari bahwa sikap yang mana yang akan memengaruhi pemerintahan Manchu, akan dipengaruhi pula bagaimana sikap pergerakan-pergerakan bangsa Hong. Kalau pergerakan-pergerakan itu bersikap keras, maka pemerintah dipakia akan menjawabnya dengan sikap yang keras pula, dan sebaliknya. Kau melamun menyesalkan nasibmu tanya Mu Yong Beng sambil tertawa mengejek melihat Jitiat termangu-mangu. Tidak ada gunanya, Pak Kiyong Chiang Kun sebagai kaisar sudah menetapkan bahwa kalian harus diberantas dari muka bumi. Dengan mengangkat wajahnya dan menatap Mu Yong Beng tajam-tajam, Jitiat berkata tegas, Dan Hwe Liong Pang kami juga bertekad memusnahkan orang-orang Manchu yang suka menindas bangsa Han seperti Panglima Mu Pak Kiyongan itu. Sebelum induknya kami babat, biarlah kerocok-kerocoknya macam kau ini yang kami habiskan lebih dulu. Habis berkata begitu, Jitiat dengan kampak di tangan kanannya langsung menghantam, tegak ke batok kepala Mu Yong Beng. Mu Yong Beng dengan beraninya memelangkan gagang. Tombaknya yang terbuat dari besi itu untuk menangkis, artinya ia mengajak keras lawan keras alias adu tenaga. Dua senjata dan dua kekuatan berbenturan, tangan kedua belah pihak sama-sama bergetar, tapi Jitiat dengan tangkas menggerakkan kampak di tangan kiri untuk membabat rendah ke pinggang Mu Yong Beng. Si perwira Ui Ihkun cepat melakukan gerak lompatan ke belakang. Sementara ujung tombaknya pun dengan gerakan kilat menusuk ke leher Jitiat dengan Bu An Leong Seng Tian, naga naik ke angkasa. Begitulah kedua orang itu segera bergebrak. Mula-mula mereka saling mementurkan senjata untuk saling menjajagi kekuatan, lalu bergerak saling menyerang yang semakin lama semakin cepat, sehingga akhirnya mereka nampak saling menerkam dengan garangnya. Mu Yong Beng yang mahir bermain tombak panjang itu mencoba menahan musuhnya dalam jarak tertentu yang tidak terlalu dekat untuk memberi keuntungan kepada senjatanya namun Jitiat dengan kampak bergagang. Pendeknya berusaha sebaliknya. Dan kedua pihak saling menyadari bahwa kini mereka bertemu lawan keras. Sementara itu, dalam pertempuran yang semakin riuh itu terlihatlah bahwa Laskar Hekkunia selangkah demi selangkah mulai terdesak ke belakang. Meskipun mereka mempunyai tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi seperti malaikat seperti Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, namun apakah artinya dua orang itu dalam perang campuh yang dasyat antara ribuan manusia itu? Bagaimanapun juga jumlah turut menentukan. Apalagi Mu Yong Beng sebagai kepala perang pasukan UII Kun tidak peduli berapapun jumlah prajuritnya yang harus jadi korban, pokoknya ia hanya memerintahkan untuk maju dan menggempur HWL Yong Pang sampai tuntas. Di tengah-tengah riuh rendahnya saling bantai itu, kelihatan San Chiok Peng si tokoh keipang dengan gegih bertahan dari lawannya yang memiliki ilmu beberapa lapis lebih tinggi daripadanya. Im Kan Hang Kwi Tzu Hok Leng, si iblis gila dari akhirat. Pengemis bertubuh pendek genuk itu terus terdesak selangkah demi selangkah, menghindari sambaran kampak besar lawannya yang rasanya semakin cepat saja. Tangannya yang memegang tongkat besi sudah pegal karena setiap kali menangkis kekuatan yang lebih besar, bahkan telapak tangannya sudah perih dan berdarah, namun dengan keras kepala ia bertahan terus. Suatu ketika sebuah serangan Tzu Hok Leng tak sempat ditangkisnya, dan hanya dihindarinya, tapi lakanya itu pun kurang sempurna sehingga perutnya yang bulat itu pun terserempet kampak sehingga menimbulkan luka memanjang berdarah. Tzu Hok Leng menyeringai buas melihat darah yang mulai terpancar dari tubuh San Chiok Peng. Dengan beringas ia terus merangsak maju, dengan sekali putaran maka tangkai kampaknya sekali lagi menghantam pundak San Chiok Peng sehingga pengemis itu terpelanting ke samping dengan muka yang memucat namun bukan karena ketakutan. Saat lawannya belum dapat memperbaiki keseimbangannya, Kampak Tzu Hok Leng terayun dari atas ke bawah, dipegang dengan dua tangan dan tepat menetak tengkuk San Chiok Peng yang tengah terbungkuk itu. Habislah riwayat pengemis Kepang itu, dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Seperti seorang gila, Tzu Hok Leng tertawa terbahak-bahak memandang tubuh pengemis itu, dan baik kawan maupun lawan menjadi ngeri ketika melihat Tzu Hok Leng dengan lahapnya menjilati matu kampaknya yang berlumuran darah itu sampai mengkilat kembali, dan kini mulutnya lah yang berlepotan darah manusia. Selesai membersihkan kampaknya, Sambi tertawa terbahak-bahak Tzu Hok Leng kembali memutar kampaknya menerjang ke barisan musuh sambil berteriak-teriak, Hayo, siapa lagi yang akan menyusul teman-temannya ke akhirat? Beberapa anggota Kepang yang marah karena sesepuh mereka terbunuh, dengan dekat menerjang Tzu Hok Leng untuk membalas. Dendam. Tapi mereka yang kurang perhitungan itu ibarat menyerahkan nyawa saja, Tzu Hok Leng menyambut mereka dengan putaran kampaknya yang besar, dua kepala pengemis menggelinding ke tanah dan seorang lagi robek dadanya. Sementara itu beberapa pengemis yang cukup berani telah berusaha membawa tubuh dan kepalsan Ciok Peng ke garis belakang untuk diurus layaknya. Beberapa anggota HWL Yong Pang melindungi gerakan rekan-rekan dari Kepang itu dibantu beberapa anggota perguruan lain yang bergabung dalam Laskar. Tapi belum seorang pun yang sanggup menghadang si iblis gila itu. Prajurit-prajurit di UI Ikun bersorak-sorai dengan penuh semangat ketika melihat kemenangan jagoannya itu, dan mereka pun mendesak musuh dengan hebatnya. Sementara pihak Laskar Hek Kunia bertahan sebisa-bisanya agar barisan mereka tidak berantakan, dan selama bertahan itu Tzu Hok Leng sudah mengambil korban beberapa orang lagi yang setiap kali darahnya dijelati di kampaknya. Untunglah keadaan itu tidak berlarut-larut. Di hadapan Tzu Hok Leng segera muncul seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar, sama tinggi besarnya dengan Tzu Hok Leng sendiri, dan memegang pedang dengan kera kidal yaitu dengan tangan kiri. Pedang yang dipegangnya pun satu setengah kali besarnya dari pedang ukuran biasa. Dia bukan lain adalah jago muda Hoasan P yang sedang menanjak namanya, Se Bun Him, yang dengan bangga sering menyebut dirinya sendiri Se Him, Si Beruang Barat, yang disejajarkannya dengan Pak Liong, Naga Utara, dan Lem Hau, Harimau Selatan. Melihat Se Bun Him menghadangnya, Tzu Hok Leng sambil menyeringai sombong membentak, Anak muda, kau sudah bosan punya kepala? Sahut Se Bun Him, bukan, aku hanya bosan melihatmu berkepala dan anak muda yang sangat mendambakan ketenaran itu merasa mendapat kesempatan untuk mengangkat nama. Besar di medan perang itu. Maka tanpa banyak bicara lagi pedangnya segera berkelebat ke leher lawannya dengan gerak pek hang ke anjit, pelangi putih menutup seng suria. Tadinya Tzu Hok Leng agak meremahkan Se Bun Him, namun setelah melihat gerak pedang anak muda itu ia pun terkejut. Cepat, kuat dan rapi. Cepat Tzu Hok Leng menundukan kepalanya rendah-rendah, berbareng dengan mengayunkan kampaknya mendatar menebas perut Se Bun Him diengar gerakan pek luhengkeng, embon putih melintang di sungai. Serangan maupun serangan balasan sama-sama dilakukan dengan cepat tanpa kenal ampun, membuat kedua pihak sama-sama terkejut. Se Bun Him meloncat tinggi menghindari tabasan ke perutnya itu, dan tanpa menarik pedangnya ia telah meneruskan geraknya dengan liusengkan goat. Bintang sapu mengejar rembulan, tubuhnya datar sejajar dengan tanah dan ujung pedangnya meluncur ke arah tengah-tengah antara dua metu Tzu Hok Leng. Dengan kaget Tzu Hok Leng men, doyongkan badannya ke belakang sambil melakukan tangkisan hengkakim liang, melintangkan belandar emas. Dua kekuatan beradu lewat senjata masing-masing, menimbulkan datang yang memekakkan telinga serta bunga api yang memercik. Se Bun Him yang tengah mengapung di udara dan tak punya pijakan itu, menggunakan tenaga pantulan benturan itu untuk meloncat mundur dan dengan satu putaran tubuh yang manis yang mendarat di tanah, dengan pedang yang tetap siap di depan tubuhnya. Sementara Tzu Hok Leng sendiri merasa betapa ada getaran tenaga merambat lewat gagang kampaknya dan menggetarkan lengannya. Diam-diam ia terkejut akan hal itu, sulit dipercaya ada orang yang bisa menandingi kekuatannya, apalagi hanya seorang anak muda yang usianya barangkali baru 23 atau 24 tahun. Sekilas nampak nafsu untuk membunuh menghiasi wajah Tzu Hok Leng. Tanpa banyak bicara, keduanya bertarung sengit. Pedang dan kampak beradu dengan Dasyatnya berpuluh-puluh kali tanpa ada yang mengalah untuk adu karas otot semacam itu. Masing-masing pihak berharap agar pihak lawanlah yang lebih dulu tidak betak dengan adu tenaga itu, namun agaknya kedua-duanya memang harus sabar sebab pihak lawan sanggup mengimbangi tenaga mereka. Tidak jauh dari situ, Aoyang Seng Yang telah bertempur melawan keroyokan dua orang perwira musuh bernama Ibun Hang dan Hui Bong, diam-diam menarik napas dan geleng-geleng kepala menyaksikan Kero bertempur keponakan muridnya yang sama sekali tidak menghemat tenaga itu. Itu bukan Kero bertempur seorang ahli pedang, sebab ahli pedang lebih mengutamakan keluasan, kecepatan dan gerak tipu yang rumit, bukan sekedar memutar pedang seperti seorang mabuk seperti itu. Namun agaknya sebun hem akan dapat mengatasi lawannya, sebab lawannya itu bukan seorang cukup pintar pula, seorang yang hanya mengandalkan tenaga besarnya dan sedikit berpikir. Dengan demikian, Aoyang Seng tidak terlalu mencemaskan keponakan muridnya itu. Ketika itulah karhek kunia sudah terdorong mundur sampai mendekati kaki bukit. Bentuk barisan perang mereka yang mirip Trisula tadi, kini sudah berantakan tergencet pasukan UI ikun yang terus merangsak maju dengan penuh semangat itu. Sementara matahari sudah condong ke Cakrawala Barat. Namun untuk dapat menumpas habis orang-orang hek kunia sama sekali, pasukan UI ikun agaknya akan memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin sampai malam hari nanti atau bahkan besok pagi, sebab musuh bertahan dengan mati-matian. Dan ia menarik mundur dipertanyakan apakah daya tahan prajurit-prajurit UI ikun akan cukup memadai untuk melanjutkan pertempuran jangka panjang itu. Bagaimanapun juga UI ikun berbeda dengan Hui liong kun, pasukan berani matinya Pak Kiong liong yang tergembeleng begitu hebatnya sampai disebut bertubuh dan bersemangat baja itu. Mu Yong Beng sebagai kepala perang saat itu, agaknya sudah memperhitungkan hal itu. Pasukannya tidak terlatih untuk bertempur sehari semalam seperti yang dibayangkannya, malahan bisa ambruk sendiri karena kelelahan. Tapi ia pun tidak sudi melepaskan gen cetannya terhadap laskar musuh, sebab ia menganggap bahwa laskar musuh sudah hampir berhasil dihancurkan. Jika ia menarik mundur pasukannya untuk menyerang lagi besok pagi, berarti memberi kesempatan untuk bernafas bagi laskar musuh, dan hal sebodoh itu tidak akan dilakukan oleh Mu Yong Beng. Maka ia berpikir sudah tiba saatnya untuk memberi pukulan yang mematikan kepada laskar musuh. Saat itu ia tengah bertempur seimbang melawan Jitiat yang berjuluk Siang Pokesan, sepasang kampak pembuka gunung, itu. Kedua pihak sama uletnya, sama lihainya dengan senjata masing-masing, dan jika dibiarkan saja agaknya pertempuran satu lawan satu itu akan berlangsung lama tanpa. Diketahui siapa, bakal menang dan siapa bakal mampus. Namun tiba-tiba Mu Yong Beng mundur meninggalkan lawannya sambil berteriak, petugas penghubung. Seorang prajurit keluar dari barisan di bawah perlindungan beberapa tamannya, dan prajurit itu menjawab, Siap, Panglima. Lepaskan isyarat untuk pasukan berkuda agar segera masuk ke arna perintah Mu Yong Beng. Sehabis meneriakan perintah itu, kembali Mu Yong Beng bertarung sengit melawan Jitiat. Jitiat sendiri terkejut ketika mendengar perintah itu. Tak terduga bahwa musuh ternyata masih punya simpanan kekuatan berupa pasukan berkuda yang tentunya akan membuahkan kehancuran bagi Laskar Hekunia yang memang sudah terdesak itu. Sedang di pihak Hekunia sendiri tak punya kekuatan cadangan seperti itu, kekuatan untuk pukulan terakhir yang biasanya akan sangat menentukan. Dalam bingungnya, sambil bertempur melawan Mu Yong Beng maka Jitiat berteriak kepada seorang anggota HWL Yong Pang yang berada beberapa langkah daripadanya, Hi, kau, cari Tong Tai Hiap dan bilang bahwa musuh kan melepaskan pasukan berkudanya. Baik, Tong Chu sahut anggota HWL Yong Pang itu. Lalu ia pun mundur ke dalam barisannya dan menyusup untuk mencari Tong Wi Hang sebagai pimpinan seluruh Laskar, agar seluruh Laskar dapat bergerak sesuai dengan perubahan gerak pasukan musuh. Sambil melancarkan serangan Liyong Leng Hang Bu, naga berputar burung Hang Menari, dengan tombak panjangnya yang bergelombang dasyat, Mu Yong Beng berkata mengejek musuhnya, tidak usah sekarat, detik-detik terakhir hidup kalian sudah di tanganku dan aku sudah menjatuhkan keputusan untuk menumpas kalian tanpa sisa seorang pun. Sementara prajurit UI Ikun yang ditugasi melepas isyarat itu pun telah melepaskan panah bersuara dua kali berturut-turut ke udara. Pasukan berkuda Tam Tai AUKHA yang belum bergerak dan masih bersembunyi dalam hutan di kiri kanan medan tempur karena pasukan itu dipecah dua, begitu mendengar isyarat itu segera mempersiapkan diri. Kemudian dengan satu aba-aba maka gemuruhlah derap kaki ribuan ekor kuda dengan penunggang-penunggangnya yang tangkas memasuki medan perang. Sepadroh pasukan berkuda yang menerjang dari utara dipimpin Tam Tai AUKHA sendiri, sedang yang menyerang dari selatan dipimpin seorang perwira pasukan berkuda bernama Yeh Luim. Datangnya serangan pasukan berkuda dari dua jurusan, pada saat Laskar Hek Kunia mulai kelelahan itu, benar-benar merupakan malapetaka bagi Laskar yang gagah berani itu. Prajurit-prajurit yang masih segar yang menyerbu di atas kuda-kudanya yang tegar-tegar, membuat Laskar Hek Kunia porak-poranda di kedua sisinya. Banyak yang gugur atau luka-luka, bukan saja oleh sabetan pedang atau tusukan tombak, melainkan karena terjatuh dan kemudian kena terjangan kaki-kaki kuda yang tegar-tegar itu. Dari utara, Tam Tai AUKHA benar-benar mirip seorang malaikat dari neraka yang menyebar maut dari atas kuda tunggangannya. Ia memimpin pasukannya dengan berkuda paling depan, sebentar-sebenar teria membungkup di atas kuda sambil menyabetkan kolok lenakung di tangannya dan setiap kali seorang Laskar musuh ditewaskannya. Hujan panah dan lembing yang dilepaskan orang-orang Hek Kunia tidak sepenuhnya dapat menahan gerak maju pasukan berkuda ini, hanya dapat menjatuhkan beberapa prajurit dari punggung kudanya, namun yang lainnya terus menerjang maju. Dari antara Laskar Hek Kunia yang agak kocar-kacir itu, tiba-tiba saja meloncatlah dua orang yang dengan beraninya menghadang derat peribuan kuda itu. Yang seorang bertubuh gempal dengan muka putih, kemerah-merahan seperti anak-anak, namun matanya tajam bukan main. Tangannya memegang sebatang golok. Tantu, sementara di pinggangnya ada sepasang senjata yang disebut Jit Goat Siang Lun, sepasang roda matahari dan rembulan. Seorang lagi bertubuh ramping dan juga berwajah angker, dengan sepasang tangan memegang siang haptu, sepasang golok pendek lebar, kedua orang ini sama-sama berpakaian hitam menandakan orang HWL Yongpang. Mereka bukan lain adalah Jai Ki Tong Chu, Tong Chu E, Kondera Coklat, Mah Yong yang berjuluk Siolo Chia Bi, Dewa Lo Chia Kecil, dan Lem Ki Tong Chu, Tong Chu Bendera E, Iru, In Yong yang berjulukan Hang Lui Siang Tu, sepasang golok angin dan petir. Seorang prajurit berkuda berderap menerjang Mah Yongpang sambil menyabatkan goloknya. Tapi prajurit itu salah memilih sasaran. Dengan tangkas Mah Yong menangkis bacokan itu, sementara tangan hia yang lain dengan gerakan yang cepat telah menarik lengan prajurit itu dengan sekuat tenaga. Tak ampun lagi prajurit itu terpelanting jatuh dari kudanya, dan sesaat kemudian terdengar jeritan ngerinya karena tubuhnya remuk diinjak kuda-kuda teman-temannya sendiri. Sementara Mah Yong sendiri dengan tangkasnya sudah duduk di atas punggung kuda yang baru saja kehilangan penunggangnya itu. Dalam hal pertempuran berkuda, Mah Yongpang memiliki cukup pengalaman selama ia dulu berkeliaran di Padang Ilalang di wilayah Hunlem sana untuk bergerilia melawan pengseongbusan kuwi. Maka kini ia dengan mahirnya melarikan kudanya kian kemari dan setiap kali ada prajurit musuh yang terjungkal dari kudanya. Di dekatnya, In Yong juga berhasil merampas seekor kuda, dan kemudian menungganginya untuk melawan serbuan musuh. Namun apa artinya dua orang dibandingkan ribuan orang? Betapapun kedua tongcu itu bekerja keras, mereka hanya dapat menumbangkan musuh satu demi satu, sementara pasukan berkuda musuh terus saja mendesak maju dengan menimbulkan korban berlipat kali. Pada saat Laskar Hekunia sudah sangat genting keadaannya itu, maka dari mulut ke mulut menjalarlah perintah dari Tong Wi Hang sebagai pemimpin, agar semua Laskar mundur ke bukit dengan memanjat lereng. Dengan kera itu diharapkan pasukan berkuda akan kehilangan keampuhannya sedang terhadap pasukan berjalan kaki dari Ui Ihkun akan dicapai keunggulan keletakan tanah. Meskipun orang-orang Hekunia bukanlah prajurit-prajurit, tetapi hanya sekedar orang-orang yang memiliki ilmu silat, tapi gerakan mundur semacam itu memang sudah dirundingkan lebih dahulu kera-kera bagaimana sebaiknya. Maka, meskipun kurang begitu teratur, tokoh-tokoh yang berilmu tinggi seperti Aoyang Seng, Bugong Hwasio, Tingbun, para Tong Chu HWL Yongpang dan lain-lainnya segera maju menjadi lapisan terdepan untuk melindungi seluruh Laskar mundur ke bukit. Tentu saja perlindungan itu kurang memadai, sebab bagaimana mungkin mereka yang hanya puluhan orang itu sanggup menahan ribuan prajurit. Namun ada pengaruhnya juga, apalagi kemudian dari lereng-lereng bukit dilemparkan pula panah dan lembing yang membantu para pendekar itu. Kemudian orang-orang berilmu itu pun naik ke bukit pula sambil mempertahankan diri. Kejar dan hancurkan mereka malam ini juga teriak Muyong Beng. Ia ingin mencapai kemenangan sebelum hari menjadi malam, sebab saat itu matahari sudah separuh tenggelam di ufuk barat. Jika hari menjadi gelap, itu bisa menjadi tabir penyelamat bagi orang-orang Hekunia yang dianggapnya sudah hampir hancur itu. Memerintahkannya mudah, tapi ternyata melaksanakannya sukar bukan main. Dalam hal ketangksan memanjat lereng bukit yang cukup terjal itu, prajurit-pijurit Ui Ihkun masih kalah dibanding orang-orang Hekunia yang terbiasa hidup di alam keras itu. Sedang prajurit-prajurit Ui Ihkun terbiasa hanya di kota Reja Pakhya yang jalannya sudah rata dan halus itu. Kini karena pertempuran terjadi di lereng bukit, di mana orang Hekunia di atas dan musuh di bawah, maka percuma pasukan Ui Ihkun mengandalkan jumlahnya yang lebih banyak. Laskar Hekunia terus mundur sasubil bertahan, dan ketika mereka sudah sampai ke barak mereka, maka mereka pun melancarkan serangan balasan yang lebih berbahaya dari sekedar panah atau lembing. yaitu balok-balok kayu yang panjang-panjang atau batu-batu besar yang digulung-gulungkan dari atas bukit. Dengan suara gemeruh seperti air bah, balok-balok kayu dan batu-batu besar itu menyapu prajurit-prajurit Ui Ihkun yang baru mencapai kaki bukit itu, sehingga mereka berlari-larian mundur kembali. Beberapa yang tak sempat menghindar telah memperdengarkan jeritan ngeri mereka ketika tubuh mereka tergulung serangan dari atas bukit itu. Apalagi senja sudah mulai gelap sehingga balok-balok dan batu-batu itu lebih sulit lagi untuk dihindari. Dengan suara gemeruh seperti air bah, balok-balok kayu dan batu-batu besar itu menyapu prajurit-prajurit Ui Ihkun yang baru mencapai kaki bukit itu, sehingga mereka berlari-larian mundur kembali.